selamat menikmati sayur yang enak dan gurih mau tahu cara buatnya? yuk disimak sampai selesai ya tapi sebelumnya jangan lupa di like, komen, dan di share dan juga di subscribe stay tune untuk bahan-bahan yang aku pergunakan disini aku sudah siapkan sosis jagung daun bawah, wortel sayur korn bahan kulit yang sudah jadi telur bawang putih gula penyedap rasa garam dan merica tahap pertama masuk ke tahap penumisan sayurnya pertama-tama aku panaskan minyaknya kemudian aku akan masukkan bawang putihnya kemudian aku akan masukkan jagung dan wortelnya kemudian aku akan mengaduk lanjut aku akan masukkan bumbu-bumbunya aku aduk kembali setelah itu lanjut kemudian aku akan masukkan sosis dan sayur kornya aku aduk kembali dan yang terakhir daun bawangnya semua bahannya sudah siap lanjut masuk ke tahap bumbu-bumbusan pertama aku akan ambil sayurnya dan menaruh di atas kulit lumpianya masukkan telur yang sudah aku potong-potong kemudian aku akan menggulungnya dengan cara seperti ini kemudian aku akan melipat setiap ujungnya dengan cara seperti ini dan hasilnya seperti ini lanjut ke tahap penggorengan ini minyaknya sudah panas aku akan masukkan satu persatu lumpianya dan ini sudah mulai kuning kecoklatan aku akan membaliknya dan ini sudah matang saatnya aku akan mengangkatnya saatnya aku akan memotong dan menicipi rasanya lumpia sayur ala diriku sudah selesai untuk soal rasa hmm enak dan gurih ayo bunda-bunda di rumah silahkan dicoba resep aku nih dan bila suka silahkan di like komen dan di share dan juga di subscribe aku pamit sampai disini dulu sampai ketemu di video-video selanjutnya wassalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati